Intro Meskipun pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat TNI untuk terus membangun. Kali ini dalam program TNI Manunggal Masuk Desa, berlokasi di Kampung Kamlin, Distrik Wemak, Kabupaten Sorong. Nantinya TNI akan membangun sejumlah rumah warga. Kampung Kamlin, Distrik Wemak, Kabupaten Sorong terpilih dalam program TMMD kali ini, mengingat hampir sebagian besar kepala keluarga yang mata pencarian mereka hanya berkebun ini, tidak memiliki rumah layak huni. Selama ini warga sekitar hanya tinggal pada rumah yang beralaskan papan. Dalam program TMMD kali ini, tidak hanya pembangunan delapan rumah permanen, namun akan dilakukan perbaikan fasilitas umum seperti pembangunan MCK dan pengecetan rumah ibadah bagi warga di Kampung Kamlin, yang berbatasan antara Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan. Sebagai mana mekanisme yang dilaksanakan, awalnya kita melaksanakan musrembang, mulai dari tingkat yang kampung, kecamatan, terus sampai ke Kabupaten. Sehingga dari musrembang itulah diputuskan bersama dari kebijakan Bapak Bupati bahwa desa ini yang sangat membutuhkan. Dan di sini juga paling jauh, ini perbatasan dengan sebelah sini dengan Sorong Selatan, sehingga itu prioritasnya. Bupati Kabupaten Sorong menyambut baik. TNI yang turut memberikan perhatian bagi masyarakat dengan membangun infrastruktur seperti rumah dan memberikan pengobatan masal bagi warga. Akibat pandemi COVID-19, anggaran sebagian besar dialihkan untuk penanganan COVID-19. Sehingga program TMMD bagi warga di Kampung Kamlin sangat bermanfaat. Jadi kita tidak hanya bicara kerjasama, kata-kata kita dipanggung saja, tapi kita aplikasikan dalam bentuk tindakan-tindakan nyata. Jadi sinergi ini yang kita bisa wujudkan TNI dengan pemerintah, ini yang kita terus, kemudian hal-hal lain misalnya Polri, lain-lain. Tapi hari ini kita bersyukur atas kegiatan ini. Saya benar-benar bersyukur kita tetap terus akan mendukung kegiatan TMMD untuk disaat-saat. Diharapkan dengan sentuhan TNI untuk warga di Kampung Kamlin, dapat bermanfaat dan kedepannya sebagian besar warga di Sorong boleh mendapatkan kesejahteraan.